Halo guys, balik lagi bareng saya Dimas dari Gembo Channel Kalau kemarin baru aja saya nge-review KZ-ZEX yang biasa Sekarang udah ada versi Pro-nya Dan apa sih bedanya yang Pro sama yang biasa? Yuk kita bahas Pertama dari kemasannya ya Kemasannya masih khas KZ banget Hanya ada gambar earphone-nya dan serinya itu KZ-ZEX Pro Di bagian belakang ada spesifikasi earphone ini Seperti plug type-nya menggunakan jack 3,5mm Frekuensi respon di 20-40 ribu Hz Impedance-nya di 25 ohm Langsung aja kita buka kemasannya Dalam paket pembelian kita dikasih satu pasang earphone KZ-ZEX Pro Lalu ada kabel Eartips tambahan Dan kita coba buka ya eartips-nya Karena kalau di ZEX yang biasa kan dapetnya itu yang berbeda ya Kalau di sini kita dikasih 2 eartips tambahan Dengan tipe yang sama dengan eartips yang terpasang di KZ-ZEX Pro Dan terakhir ada kartu garansi Dah cuma itu aja Jadi langsung aja kita lihat earphone-nya Desain dari earphone itu cakep banget Bagian luar bahannya itu zinc alloy Lalu bagian belakang itu tetap terbuat dari resin Dengan lekukan yang pas di telinga Saat saya coba pakai lama-lama juga nggak ada masalah Nyaman di telinga Nah yang membedakan earphone KZ-ZEX Pro dengan yang biasa adalah Tambahan satu buah balance amatur Jadi di earphone ini tuh kalian akan mendapatkan 3 driver ya Yang pertama itu 6,8mm elektrostatic unit Lalu ada 10mm dual magnetic dynamic unit Dan sebuah balance amatur unit Sisanya masih sama kayak versi yang ZEX biasa ya Kabelnya itu bisa dilepas pasang Dan kabel yang kita dapatkan juga masih sama ya Sama persis malah Warnanya putih transparan seperti ini Ujungnya ada earhook Di bagian kanan kabelnya ada mic dan satu tombol multifungsi Dan pada bagian ujung bawah Memakai jack 3,5mm L-shaped dan di-coat plated Masuk ke bagian suara Menurut saya tuh earphone-earphone KZ punya suara yang enak ya Dan untuk KZ-ZEX Pro ini Saya compare dengan yang ZEX biasa Biar kalian ada bayangan Nah pertama dari clarity-nya Untuk masalah clarity ZEX Pro ini punya sedikit keunggulan Dibandingkan yang ZEX biasa ya Tapi itu tipis-tipis lah Nggak signifikan banget Masuk ke bagian suara bass Saya rasa bass di ZEX Pro tuh malah tidak senendang Dan sedip di KZ-ZEX yang biasa ya Tapi meskipun begitu Rumble dari bassnya tuh ya tetap berasa Lalu untuk vocal Dua-duanya masih sama Sama-sama jelas dan terdengar detail Lanjut ke treble-nya Nah di treble ini tuh KZ-ZEX Pro tuh malah terasa lebih ngecering ya Dibandingkan yang ZEX biasa Untuk saya pribadi Di beberapa lagu Suara treble dari ZEX Pro tuh terasa terlalu ngecering ya Sepertinya sih kuping saya lebih cocok Dengan suara treble di KZ-ZEX yang biasa Terakhir soundstage-nya Nah di soundstage ini KZ-ZEX Pro tuh jauh lebih luas Dibandingkan KZ-ZEX yang biasa Yang terasa sedikit lebih sempit Jadi kalau saya tarik kesimpulan ZEX biasa tuh lebih unggul di bass Sedangkan ZEX Pro itu lebih unggul di clarity Treble dan di soundstage yang lebih luas Tapi kalau kalian tanya Saya pilih yang mana Jawabannya saya pilih yang ZEX yang biasa Karena tuningannya itu lebih pas ya Bassnya itu lebih nendang Dengan treble yang gak terlalu ngecering Sesuai dengan selera saya Tapi itu balik lagi ke selera masing-masing ya Setiap orang kan beda Sekarang kita coba gamingnya Nah untuk gaming KZ-ZEX Pro tuh jauh lebih enak Dibandingkan KZ-ZEX yang biasa Karena clarity dan soundstage-nya kan lebih baik Ngebuat earphone itu cocok buat game-game Seperti Cauda Mobile Untuk suara tembakannya itu pas Ditambah suara arah dan langkah musuh itu Jauh lebih kedengaran dibandingkan yang ZEX biasa Nah untuk gaming Pilihan saya jatuh ke KZ-ZEX Pro Terakhir kita tes mic-nya Dan ini adalah contohnya Halo guys balik lagi di Game Boy Channel Sekarang kita sedang melakukan pengetesan mic Dari KZ-ZEX Pro Tes-tes-tes 1, 2, 3, 4 Ini adalah contoh suara yang dihasilkan oleh Mic KZ-ZEX Pro Gimana suaranya? Bagus gak? Kesimpulannya Emang sedikit sulit memilih antara kedua earphone ini ya Karena keduanya sama-sama bagus Tapi saya rangkum aja Kalau kalian suka denger musik yang lebih ngebass Bisa ambil yang ZEX biasa aja Gak perlu yang Pro Tapi kalau kalian mencari suara yang lebih detail Soundstage yang lebih luas Lalu treble yang lebih ngetring Ditambah enak buat gaming fps Mungkin kalian bisa ambil langsung yang ZEX Pro Sekitu aja review dan unboxing dari earphone ini Link pembelian ada di deskripsi Kalau kalian suka video seperti ini Jangan lupa like, share, dan komen Saya Dimas Nur Diri See you and bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton